Halo guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, kembali Rainer Budiharto Di channel youtube saya Rainer Budiharto Boleh teman-teman subscribe di channel youtube saya ini Rainer Budiharto Guys, kali ini saya ingin membahas mengenai charger dari Rocker Ini chargernya Rocker Kenapa saya mau membahas ini? Karena saya sudah memakai Rocker ini selama 1 tahun Kenapa saya memilih ini? Karena pertimbangannya ini sudah 2.1 ampere Dan saya kan membelinya di marketplace online Seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak Dan waktu itu saya ingat saya, saya membelinya di Tokopedia Kenapa saya memilih Rocker? Dan kenapa saya memilih di Toko tersebut Karena saya berani Karena itu ada kartu garansinya Kemudian ada Toko resminya Untuk kita claim Kalau kita ada masalah dengan charger ini Walaupun garansinya hanya 6 bulan Namun saya sudah pakai ini setahun Mungkin lebih dari setahun ya Tapi setahun kira-kira ada Dan saya puas Itu adalah kelebihan Kemudian charger ini tidak bisa serta-merta Menggunakan kabel yang biasa Mungkin biasa Kalau pakai kabel yang biasa atau bawaannya Kalau tidak mendukung kecepatan 3.0 Walaupun handphone kita itu masih 2.0 Tapi tidak masalah Kabel kita juga harus support untuk yang kecepatan tinggi USB 3.0 Saya bawakan contohnya Saya membeli merek Vega Harga ini tidak terlalu mahal Bisa dibawa 10 ribu Bahkan saya waktu itu ada promo bisa sekitar 5 ribuan Tapi saya tidak tahu harga bisa berubah-berubah Mungkin juga bisa naik Bisa turun juga Kemudian saya ada pakai untuk kabel data dari digital camera Yang ada ininya Ini biatannya mahal Kalau kabel seperti ini Itu juga Oke Kencang juga Jadi kalau saya cek Handphone saya saat di charge Menggunakan EQ Battery Aplikasi EQ Battery Maka kecepatan chargingnya rata-rata Waktu start aja bisa sekitar 1200-an Bahkan mentok-mentoknya bisa 1457 Mungkin kalau saya tidak terlalu tidak keliru Saya Mengapa saya membeli charger ini Karena memang saya memiliki gadget lain Seperti digital camera Seperti handphone Atau enggak Wi-Fi Mini Wi-Fi Atau enggak gadget lain Yang membutuhkan konektivitas Saat membutuhkan daya harus di charge Kemudian untuk mungkin cadangan Kalau yang satu ada masalah atau enggak Apapun itu Saya kenapa milih itu Juga kemudian ingin sebetulnya Ingin kalau saya ingat Ingin mendapatkan kecepatan Kecepatan charging lebih tinggi Yang saya kira itu tidak Eh yang bisa didapatkan dengan Charger lebih baru ini 2.1 ampere Karena kalau saya baca Dari yang Apa namanya charger saya Yang lama Itu Samsung Itu bisa Kecepatan chargernya itu Di bawah Di bawah ini Saya sebenarnya ampere nya itu Ampere itu Saya lupa-lupa ingat Tapi rata-rata Sekitar 1.55 ampere Namun kalau ini kan Sampai 2.1 ampere Ada yang mengatakan Bahwa kalau Charger lebih Rendah Maka Itu bisa merusak Baterai kita lebih cepat Tapi Saya juga Apa Saya pakai aplikasi Aku baterai Saya baru sadar Dan saya ada Laptop yang mendukung Fast charging Fast charging juga Jadi laptop saya itu Di charge dalam 1 jam Itu penuh Itu selalu berhenti Di 79% Jadi anggap 80% Makanya yang aplikasi Saya pakai EQ Battery Itu Dia berhenti Di angka 80% Ada alarm muncul Untuk kita cabut Makanya Kalau saya mau Baterai lebih panjang Dari dulu Orang juga pernah bilang Matikan Gadget kita Itu ada benarnya Kalau menurut saya Itu boleh dicoba Jadi matikan saja Jadi kita charging Dalam posisi mati Itu lebih aman Mungkin untuk baterai kita Kemudian Jadi Saya pakai ini puas Kenapa saya memilih ini Karena Tadi yang saya sebutkan Seperti Service center-nya Segala ada Jadi dia ada Gerainya segala Dan saya pernah tertipu Membeli Dari charger Merk Samsung Ternyata itu KW Ternyata itu Tidak asli Walaupun Review-nya banyak Yang membeli juga banyak Tapi mungkin Penjualnya Tidak jujur Jadi itu Saya baru pakai Sekali Dua kali Dan langsung Jebol Jadi kan itu Ada indikator Saya pakai EQ Battery Itu bisa Ngecek kecepatan Charging itu Sekitar Bisa 1200 Yang saya sebutkan Tadi kan Ternyata Saya pakai yang Tidak asli itu Awal-awal Pasti tahan Bisa segituan juga Bisa di atas 1000 mAh Waktu charging Kecepatan chargingnya Tapi setelah Dipakai dua kali Dia mulai menurun Sampai pernah 200-400 mAh Kecepatan chargingnya Sampai Akan dia Akhirnya Nol Atau Lemah sekali Jadi Nah akhirnya Saya pakai untuk Untuk yang Steady Untuk Tapi lama-lama juga Akhirnya dia tidak bisa Charging Jadi saya betul-betul Berpikir Karena Harga charger itu Kan ada yang mahal Ada yang murah Ada yang sedang Harganya Tidak tahu Tergantung budget kita juga Dan saya berpikir Kalau bisa membeli yang Lebih murah Kenapa harus yang mahal Makanya saya pilih Rocker ini Rocker ini yang saya Ingat Itu tidak lebih dari 50 ribu Mungkin bisa Kembali lagi Bisa berubah Harganya Tergantung menjual juga Dan Ini kenapa saya Pilih ini Saya percaya Service center-nya Semua ada Jadi tidak perlu Diragukan Namun Di balik kelebihan Ada kekurangan Kekurangannya itu Ya Yang ini Rocker ini 2.1 ampere ini Suka go start Go start Ini rata-rata Saat Setiap kita charging Jadi kalau posisi Nyala kita itu Charging Suka go start Gimana kita saat Menyentuh Dia Suka lari-lari Layar Suka Jadi misalnya kita Mencet A Bisa meleset Atau meleset jauh Atau enggak Kepencet Atau bagaimana Itu namanya go start Apa go start Nah itu Di akalinya itu Jadi kita mungkin Pencetnya lebih cepat Atau enggak Lebih akurat Lebih tepat Tengah Nah Cuman Itu tergantung Kebiasaan kita lagi Tapi Saya sudah pakai ini Lama sih Ya tidak apalah Sebetulnya Saya sebenarnya Kuas Tapi saya waktu itu Ada membeli Merk lain Unit Unit itu Yang 3.0 Mungkin saya bisa Saya sudah ada Videonya Saya bisa Nanti saya Bisa dilihat juga Oleh teman-teman Mungkin saya akan Masukkan linknya juga Di bawah Di deskripsi bawah Itu tidak go start Harga lebih mahal Dan saya beli Waktu lagi promo Jadi teman-teman Kalau membeli Seperti unit Segala Atau charger apapun Yang puas Kan ada yang Mahal-mahal Segala Itu memang Ada kualitas Ada barang Ada harga Ada kualitas Jadi itu boleh Dipilih Yang terbaik Coba Kalau di marketplace Online Biasanya banyak promo Segala Itu bisa Teman-teman Bisa teman-teman Cari yang harga terbaik Cari harga yang Sesuai dengan budget kita Jadi sesuai kebutuhan kita Kemudian Kebutuhan kita apa Speksifikasi yang dibutuhkan apa Jadi handphone kita apa Jadi jangan terlalu berharap juga Akan Melejut Kecepatan chargingnya Sampai kencang sekali juga Jadi Sesuai Disesuaikan dengan Apa yang kita butuhkan Jadi kita tidak terlalu kecewa Dan kalau kita Membeli barang Saya cari yang Ada garansi resminya Jadi bukan sekedar Review-review saja Dan lihat juga ya Bintang satunya bagaimana Bintang duanya apa Kata-katanya Ada berapa Itu kan kelihatan Jadi kita Buas Tidak tertipu Tidak membeli barang Yang terlalu jelek Dan dijual dengan harga mahal Oleh penjual Itu yang saya ingin Sampaikan Tapi tadi Kembali mengenai Go Start Yaitu Bisa diakali Tapi yang penting Bisa charging dengan Bagus Dengan baik Mungkin itu dulu Teman-teman yang ingin Saya sampaikan Sampai jumpa lagi Di video saya lainnya Terima kasih Sukses untuk selalu Untuk kita semua